Halo sahabat TS channel Inilah Supatra Sasupan Wanita asal Thailand yang memiliki bulu lebat di wajahnya Kondisi yang dialaminya tersebut merupakan kondisi langka yang hanya terjadi pada 50 orang di dunia Di tahun 2010, Guinness World Records telah mencatat namanya sebagai manusia paling berbulu di dunia Meskipun terlahir dengan kelainan genetik, Supatra Sasupan bisa membuktikan bahwa ia tidak berbeda dari manusia normal pada umumnya Lantas, bagaimana kisah Supatra Sasupan yang memiliki bulu lebat di wajahnya? Simak ulasan berikut ini Supatra Sasupan, gadis berbulu lebat bak serigala Supatra Sasupan lahir pada 5 Agustus 1999 dengan kondisi berbulu lebat Terutama di bagian wajahnya Karena hal tersebut, muka Supatra Sasupan tampak seperti terkubur oleh rambut Sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas Saat dilahirkan, ayahnya Samreng dan ibunya Sompon pun sangat terkejut dengan kondisi sang bayi Ketika saya pertama kali melihatnya di inkubator, saya terkadut dengan banyaknya bulunya, ujar Sompon Kondisi Supatra Sasupan tersebut ternyata disebabkan karena sindrom Ambras yang dideritanya Sindrom Ambras sendiri merupakan kelainan genetik langka yang menyebabkan adanya pertumbuhan rambut berlebih di tubuh perempuan Terutama di bagian wajah dan bahu Karena memiliki kondisi fisik yang berbeda, Supatra Sasupan kecil kerap menerima perundungan dari orang-orang sekitar Ia bahkan dijuluki sebagai gadis serigala atau wajah monyet yang membuatnya sering menangis dan menyendiri Saya tidak mengerti mengapa mereka mengolok-olok saya Saya seperti gadis lain, saya hanya memiliki rambut panjang Kata Supatra Sasupan Ia bahkan sempat menjalani perawatan untuk mengurangi pertumbuhan bulu di wajahnya dengan metode laser removal Sayangnya, cara tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan Namun seiring dengan berjalannya waktu, Supatra Sasupan sudah bisa menerima kondisi fisiknya Ia tidak lagi merasa terganggu atau menangis ketika ada orang lain yang mengolok-oloknya Supatra Sasupan bahkan telah menemukan cinta sejatinya dan memutuskan untuk menikah saat berusia 17 tahun Berkali-kali ia mengungkapkan kebahagiaannya melalui unggahan di akun Facebook miliknya Karena telah dipertemukan dengan pria baik yang mau menerima apa adanya Bulu pada wajah Supatra Sasupan yang dulunya sangat lebat, telah berangsur-angsur menipis karena ia kini sangat rajin bercukur Banyak orang beranggapan bahwa menemukan cinta dalam hidupnya membuat Supatra Sasupan bermotivasi untuk mencukur bulu di wajahnya sesering mungkin Perihal karirnya, ia bertekad untuk mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri di lingkungan pemerintahan Impiannya tersebut berasal dari keinginannya untuk membuktikan bahwa ia juga bisa hidup dengan normal Seperti orang lain setelah bertahun-tahun merasa terintimidasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!